Jangan lupa support terus channel aku dengan cara subscribe Jangan penasaran lagi ya Oke jujur ya Jadi sebenarnya aku tuh bukan tipe anak yang rajin ngerawat badan Sebelumnya dulu-dulu gitu ya Aku jadi rajin ngerawat badan gitu ya Punya body kerutin sampai sekeranjang kayak gini itu semenjak Corona Jadi waktu itu kan Corona kita nggak boleh keluar rumah Dan aku tuh ngerasa kayak gabut gitu loh Kayak nggak ada kegiatan Karena kegiatan di luar rumah udah bener-bener langsung off gitu loh Nggak ada event, nggak bisa nge-makeupin Jadi banyak waktu luarnya Makanya aku fokus untuk ngerawat badan waktu itu tuh Jadi aku pakai body kerutin ini berarti udah sekitar 3 bulanan ya Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli 4 deh emang Dan setelah aku perhatiin jujur emang ternyata beda banget Sebelum aku ngerawat badan aku sama sekarang gitu Kalau teman-teman ngikutin video aku sebelum-sebelumnya Nah kalau kalian lihat video aku yang dulu itu kayak Badan aku tuh kusam ya Kayak kelihatan botroknya gitu loh Dibandingkan sama video-video yang sekarang-sekarang itu kelihatan Si kulit aku tuh lebih cerah gitu, lebih bersinar gitu nggak sih? Aku ngerasanya gitu, maaf kalau kepedean Terus juga yang paling aku notice tuh Di rumah itu adekku tuh yang paling putih biasanya ya Karena dia nggak goyan panas-panasan Anaknya tuh anak rumah banget Tapi pas aku rajin pakai body kerutin ini Setelah aku bandingin gitu sama adekku jadi putih aku gitu Jadi lebih cerah aku, oh berarti body kerutin yang aku pakai ini Semuanya bisa bekerja dengan baik gitu ya Bisa nge-infect di kode taku Jadi buat teman-teman disini yang lagi nyari body care rutin Yang bisa mencerahkan, yang bisa merawat Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman Yaudah ya, sorry kalau openingnya agak panjang ya Kita langsung masuk aja ke produk pertama Yang aku pakai body washnya itu Ini brandnya dari Good Purchase Co Nama produknya anti-bacterial shower cream Isinya 300 ml Harganya itu 63.700 Terus aku belinya di aplikasi Shopee Sellernya itu Good Purchase Official Jadi ada seller resminya Good Purchase di Shopee ya Aman teman-teman Jadi ini original Jujur aku baru kenalan sama brand ini Sama produk ini Karena sebelumnya biasanya aku pakai body shower itu Yang biasa lah yang anti-bakteri gitu ya Kayak Dato, Lifebuoy, Biorek Pokoknya sabun mandi yang ada di drugstore gitu ya Yang ada di minimarket atau supermarket Gak ribet gitu Asalkan si sabunnya itu harus anti-bakteri Karena kalau aku misalkan pakai sabun yang cuman nyerahin doang Mutihin doang gitu ya Itu biasanya bodoh Kerasa dattel gitu ya Aku ngerasa gak nyaman Kalau misalkan aku pakai sabun yang gak ada anti-bakterinya Cuman sayangnya kalau misalkan aku pakai sabun yang anti-bakteri doang Itu biasanya ya Ke kulit akunya jadi kering Terus juga aku ngerasa ya Emang gak ada efek brand drinknya gitu loh Makanya aku iseng-iseng nyari produk sabun Yang dia tuh bisa ngasih efek moisturizing Terus efek cerah juga gitu ya Terus tetap ada anti-bakterinya Dan setelah aku cari ternyata aku menemukan produk si Good Purchase Co ini Jadi dia selain anti-bakterial juga yang aku rasain ini sangat-sangat bikin lembab kulit aku Nyaman banget dipakenya Terus juga aku ngerasa sih memang dari serangkaian produk body care yang aku pakai ini Semuanya bisa bikin kulit aku jadi lebih bersih Terus yang aku suka dari brand Good Purchase Co ini Mereka itu ngeklaim kalau produk ini tuh Organic Habantus Souda Jadi produk ini tuh terbebas dari minyak mineral FLIS ALIS Terus ngeparaben juga Terus tanpa tambahan pewarna sintetis Jadi ini cocok banget juga nih buat temen-temen disini yang lagi nyari produk-produk organik Untuk keseharian kita Dan menurut aku ini produk organik yang paling murah yang aku temukan Karena biasanya aku nyari-nyari produk sabun organ itu Harganya lumayan cukup mahal gitu ya Biasanya di atas 100 ribuan Tapi ini dengan ukuran 300 mili Itu harganya di bawah 100 ribu ya Dan itu kisaran 60 ribuan Pokoknya aku suka banget sama sabun ini Wanginya juga Ya pun Beuh Enak banget Nah ini kelebihan sabun ini juga sih Wanginya itu Suf banget Bikin relax gitu loh Kayak wangi-wangi Kalau misalkan aku lagi ada di spa gitu loh Suka banget pokoknya sama sabun ini Dan FYI ini sabunnya udah habis sampe kosong Dan aku sekarang lagi repurchase produk ini Aku lagi nyampe sabun ini Lanjut ya ke produk berikutnya Telah sabun mandi nih Biasanya aku akan pake scrub Nah untuk scrubnya sendiri ini dari Everlight Brightening Strawberry Body Scrub Jujur ini wanginya enak banget Lepak fresh banget Bener-bener kayak real strawberry gitu loh Biasanya aku kurang suka sama wangi strawberry tuh Kayak bau paracetamol buat anak kecil Jadi kalian yang sirup obat buat anak kecil itu loh Nah kalau ini wanginya bener-bener kayak Strawberry yang masih fresh gitu loh Terus juga disini butirannya juga enak ya Dia gak terlalu kasar ya butirannya Dan ini tuh kayak ada partikel strawberry aslinya gitu loh Tuh Kayak ada bubuk-bubuknya gitu Nah yang aku suka juga dari scrub ini Jadi pas awal dipake Dia tuh kayak kita luluran biasa gitu ya Diratain terus ngangkat dakit Terus nantinya pas kita bilas pake air Itu tuh berubah jadi sabun Jadi enak banget gitu loh ngebilasnya Gak kayak pake scrub biasanya Perlu usaha gitu untuk membersihin scrubnya Kalau ini karena dia berbentuk sabun Ketika kena air jadi gampang banget dibilasnya Terus juga semenjak aku rutin pakenya Aku notice memang si kulit tangan aku itu jadi lebih cerah gitu Dari sebelumnya Karena biasanya setiap malem ya Sambil bodu isya itu Aku pake scrub ini gitu Di bagian tangan sampai sini Sama bagian kaki sampai runtut gitu Setiap malem dan kerasa banget sih Jadi yang biasanya area-area gelap gitu ya Dan area-area kering itu jadi lebih sehat Nah terus untuk harga scrub ini 67 ribu rupiah Aku belinya juga masih di aplikasi Shopee Kayaknya sih produk-produk ini semuanya dominan Aku beli di Shopee Karena waktu itu lagi Corona juga kan ya Jadi aku belanjanya online Pokoknya nanti untuk link produknya Aku akan taruh ya di description box Jangan lupa di cek Nah kalau scrub ini aku belinya di Shopee Mall Everwise Beauty Nih temen-temen bisa lihat ya Ini isinya udah hampir habis Itu tandanya Beneran aku suka dan aku pake Dan scrubnya biasanya lanjut Aku akan pake deodorant Buat deodorantnya Masih dari brand yang sama Kayak tadi Body Shower Aku pake dari Good Purchase Co Lagi Nama produknya itu Lightening and Anti-Persporn Under Arm Deodorant Nah kenapa aku beralih dari deodorant yang biasa aku beli di drugstore ke ini Kayak ke brand Good Purchase Co ini Karena aku rasa kayak butuh produk-produk untuk area yang sensitif Buat aku itu pake produk-produk yang organic gitu ya Biasanya aku tuh pake brand-brand yang di supermarket gitu ya Yang terkenal Itu kalo ada alkoholnya Atau ada parfum yang terlalu kenceng Biasanya aku suka ngilu sendiri gitu loh di bagian ketiak Dan itu serem kan ya kalo buat cewek Karena itu area sensitif kita Nah makanya aku beralih ke deodorant ini Dan seperti yang tadi aku jelasin di awal Klaim-klaim produk ini Menurut aku lumayan cukup safety gitu ya untuk digunakan sehari-hari Nah buat temen-temen disini yang punya ketiaknya sensitif ya Menurut aku kalian bisa coba produk ini Karena harganya juga gak terlalu mahal Dibandingkan dengan deodorant organic lainnya gitu ya Ini tuh harganya Rp56.300 Terus juga aku pakenya itu jarang Kalo misalkan kayak aku sekarang diem di rumah gak keluar rumah Itu aku meminimalisir untuk menggunakan deodorant Karena ya biar gak terlalu banyak bahan-bahan yang aneh-aneh gitu ya di ketiak aku Karena aku agak parno gitu Karena aku sering ngilu di area bagian sensitif aku gitu ya Jadi aku kurang-kurangin pake deodorant Kalo misalkan aku pake deodorant tuh Benernya kayak mau misalnya aktivitas keluar rumah gitu ya Karena itu penting banget Takutnya kan jadi basket gitu ya Tapi kalo di rumah aku jarang pake Dan untungnya ya alhamdulillahnya si badan aku tuh Ya kata orang-orang di rumah juga gak bau gitu Kalaupun aku gak pake deodorant Karena aku juga kurangnya masih sama bau badan Jadi walaupun harganya mungkin ini lebih mahal dari deodorant biasanya yang ada di drugstore Tapi kan aku jarang pakenya jadi ini awet sih gitu ya Terus wanginya juga ini enak kok Bukan wangi deodorant macho gitu loh Kalian tau gue sih wangi deodorant macho yang kayak seger gitu ya Yang fresh gitu yang buat olahraga Nah aku tuh sebenernya kurang suka sama wangi-wangi deodorant yang kayak gitu Kalo ini wanginya soft Oke lanjut setelah deodorant Biasanya aku akan pake body lotion Buat body lotionnya sendiri Mohon maaf Body lotionnya aku pakenya random banget Di tangan aku udah ada paslin healthy white insta-fair Terus paslin healthy white UV lightening Ada paslin yang intensive care Terus ada juga yang citra pearly white UV tone up lotion Ini baru sih baru aku pake beberapa kali Jujur kalo untuk body lotion aku gak berpatokan harus pake body lotion apa gitu ya Karena menurut aku body lotion tuh pake apapun akan ngaruh kalo misalnya dipakenya sering Kalo misalkan body lotion kita semahal apapun harganya Kalo gak dipake rutin itu ya percuma gitu gak akan ngefek apapun Jadi buat body lotion sekali lagi aku bilang aku random ya Pakainya apapun yang penting wajib banget setelah mandi itu aku pake body lotion Karena kalo engga itu rasanya burik gitu ya Aku gak nyaman gitu Terus ya enaknya juga kalo misalkan kita rajin pake body lotion itu Keuntungannya ya kulit kita bakalan lebih terawat Lebih bening gitu ya lebih bersih gitu Walaupun misalnya kulit kita itu tonnya itu gak yang putih gitu ya Misalnya tan skin Tapi kalo misalkan dirawat gitu ya Rajin pake body lotion, body care Itu keliatannya bersih bening Karena aku punya temen aku yang kulitnya itu tan skin Tapi dia tuh lebih rajin dari aku ngerawat badannya Sumpah minyak banget gitu ya Dan kulitnya itu keliatan itu enak banget diliatnya itu Kayak bersih gitu Walaupun dia tan skin Jadi menurut aku Disini temen-temen jangan fokus untuk pengen ngeputihin badan Karena itu udah gak musim sih udah gak perlu Yang penting kalian merawat diri aja Ngerawat badan yang kita punya gitu ya Sebagai bentuk rasa syukur juga Ya sekalian ngetank juga gitu kan Dan efeknya juga kalo misalkan kita pake routine Itu tadi Akan keliatan berbeda aja gitu Sama orang-orang yang gak rajin ngerawat badan Ya gak usah jauh lah contohnya Kayak aku yang sekarang gitu ya Sama aku yang dulu itu beda banget Kalo dulu itu aku botrok banget keliatannya Oke lanjut ya Nah buat body care routine udah ternyata cuma segitu Maaf ternyata gak terlalu banyak Sekarang kita akan lanjut aja ke produk hair care Dan hair care routine aku juga Simple banget cuma satu produk Shampoo doang udah selesai Karena memang kayaknya aku kurang seneng ngurus rambut gitu ya Soalnya rambut aku tuh halus banget dan tipis gitu Kalo misalkan aku pake hair mask yang kayak gitu tuh Kayak terlalu jatuh gitu loh sampe Iketan rambut aja sering melorot gitu Saking dia tuh lembut gitu Makanya aku kurang suka bikin atau ngetreat rambut aku biar lembut Nah aku gak perlu itu Jadi yaudah aku cuma shampooan doang Terus juga selain itu Kalo misalkan aku pake produk yang terlalu aneh-aneh ya Yang terlalu macem-macem Misalnya aku pake hair mask Atau aku pake tonic gitu ya untuk rambut Kalo misalkan gak cocok itu bahaya banget untuk dirawat aku Jadi yaudah cari aman Aku gak usah aneh-aneh pake hair care routine Yaudah shampoo aja Dan disini shampoo nya juga sama Kayak produk shampoo tadi aku pake brandnya Good for Chesco Ini yang anti-dendrap hair shampoo Nourishing hair fall protection Aku suka banget sama shampoo ini Karena dia tuh ya tipe-tipe shampoo yang bisa ngilangin ketombe Tapi tanpa bikin rambut kita tuh kesep Ngerti gak? Biasanya kan kalo misalkan pake shampoo yang anti-dendrap itu Pas ngisir itu kayak yang kerasa agak kesep gitu ya si rambut Nah kalo misalkan pake shampoo ini Aku ngerasa rambut aku tetep halus gitu ya Tetep lembut Jadi gak bikin kulit kepala aku tuh kering gitu Meskipun dia ada anti ketombe nya Terus juga yang aku suka dari shampoo ini Dia sangat cocok di kulit aku yang acne prone Nah hati-hati buat temen-temen disini Yang kulitnya gampang cerawatan kayak aku Biasanya kalo misalkan kita gak cocok pake shampoo Pake body wash juga gitu ya Itu bisa bikin kulit aku jerawatan Kalo aku sih gitu ya Jadi penting banget untuk milih produk yang aman Yang gak bikin jerawatan Dan menurut aku si brand good for cisco ini Sangat-sangat friendly untuk kulit kita yang anti prone Jujur karena kalo aku misalkan salah pake shampoo atau body wash gitu ya Sabun itu baik gitu Bisa bikin jerawatan Misalnya kalo body wash itu biasanya dipunggung dulu Baru nanti ke muka Nah kalo shampoo yang gak cocok Biasanya nanti kepala aku tuh berminyak banget Terus nantinya ujung-ujungnya jerawatan di muka Kayak gitu Dan brand ini tuh kayak penyelamat aku gitu loh Dan ini jujur gak di endorse sama sekali ya Aku kayak ngebagus-bagusin Karena memang aku secinta itu sama brand good for cisco ini Nah jadi itu ya body care routine dari aku Sama hair care routine nya juga Pokoknya buat temen-temen disini yang lagi pengen merawat badannya Yuk mulai dari sekarang Dan rajin ya untuk pakenya Kalo gak dirawat dari sekarang itu kapan lagi Ini aku kayak yang ramahin diri sendiri Terus yang kedua juga Sayang kan kalo udah dibeli Jadi dipake itu kayak berzir gitu loh Jadi buat temen-temen disini Yang punya body care routine Jangan lupa untuk rajin pake body care nya ya Oke videonya udah selesai Sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh